Halo selamat datang kembali di channel alteknisi jangan lupa like dan subscribe dan share untuk komentar silahkan tombol kolom komentar bagian bawah dan untuk menonton uploadan video-video baru dari alteknisi silahkan tombol lonceng sampai berdering dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel alteknisi disini ada TV saya mau program disini ada beberapa program yang hilang ya seperti ini ada tiga channel dan disini saya menggunakan beberapa anten digital ya lihat ini antena taruh di atas sana itu untuk awal merogram TV digital ya kalian tombol enter ya enter tengah seperti ini lihat tampilannya itu untuk melihat saluran channel ya kemudian kita kembali lagi tombol menu seperti ini kalau kita meng-program kita cari pengaturan program ya seperti ini seperti ini ya awalnya seperti ini menu terus kita tombol lagi menu kita cari di bagian kita geyser sebelah sini ya geyser ke samping kita cari pengaturan program disini ada dua atau tiga pengaturan ya disini ada intelansi otomatis pengaturan digital terus edit program ya kita tombol ke bawah ya bagian bawah sini kita taruh di pengaturan digital seperti ini ya kemudian kita tombol menu enter kita tombol enter ya maaf ya kalau menu sini kalau tengah ini yang tengah ini enter kita cari bisa anda cari seperti ini cari pencarian otomatis pencarian manual terus postal kode informasi sinyal ya kemudian kita tombol enter ya setelah di pencarian otomatis kita tombol enter kita lihat tampilan pada gambar sebentar kurang cepat ya kita kembali lagi ke menu kita kita geyser ke samping kita pilih pengaturan digital kita enter kemudian kita enter lagi kita lihat tampilan pencarian pencarian ini ya pencarian channel ini kita tunggu ya ini ada beberapa tiga data ya kalau data yang bawah ini TV analog kemudian yang tengah itu bagian radio terus yang atas data TV digital ya di sini ada tertulis kita tunggu sampai program ini selesai dengan sendirunya ya secara otomatis ini kita tunggu ya sebentar kita lihat berapa channel yang masuk lihat bagian atas ini ada 18 kita tunggu sampai program ini selesai dengan sendirunya ya secara otomatis ini tentara kurang sedikit lagi 35 program ya kelihatannya ya dan di sini 96 di atas sudah 39 kalau kita menggunakan antena digital lihat secara otomatis dia akan posisi di sini pada menu utama ya kita tombol menu lagi seperti ini kita lihat tampilan program yang tersimpan kita tombol enter ya seperti ini kita lihat ini ada seberapa channel yang sudah masuk tadi tertulis 29 ya channel kita lihat ya kita geser ke bawah kita lihat lihat sampai 29 lihat ini 34 terus 100 101 102 103 ya berarti kalau 34 berarti 30 berapa itu 39 tadi ya seperti ini dan untuk melihat ini channel ini channel yang pertama ya untuk channel yang kita pilih kita tombol enter ya bagian tengah ini enter kita pilih program yang kita sukai ya seperti trans atau TV lain ya seperti indesiar kita bisa pilih kita bisa pilih kegajar ke bawah atau ke atas kemudian seperti ini indesiar ya lihat indesiar hadir kemudian kita tombol enter kita tunggu sampai dia hilang ya tulisan di pojok ini hilang jangan sampai anda tombol lagi nanti akan hilang program yang kita timpa tadi ya secara otomatis akan hilang dan tidak bisa kembali lagi hari program ulang secara otomatis lagi oke ini cara yang pertama ya terus ada lagi cara yang kedua apabila anda program secara menggunakan kode ya pertama tombol menu seperti ini kita kembali lagi kita gejar ke samping seperti ini terus kita pilih data research ya cari di bagian suara ini ya kita gejar ke bawah seperti ini di sini ada tampilan research ya kita tombol seperti ini kalau kita tombol ya nanti akan masuk pada kode kode wilayah ya seperti itu disuruh masukkan pada kode wilayah wilayah di wilayah bagian anda itu wilayah terserah wilayah mana saja bisa dimasukkan kemudian tombol enter ya nanti cara otomatis akan kembali pada posisi research apa ya produk perusahaan atau kembali pada program pabrik seperti itu ya ini cara yang kedua dan di sini ada lagi research research di bagian gambar ya kalian di suara ada seperti ini bagian suara seperti ini kita geser ke samping ya seperti ini ada research terus ada di bagian gambar juga ada pokoknya segala apa menu yang ada research nya bisa anda research tapi nanti di dalamnya itu ada masukan kode wilayah ya seperti 611 berapa tergantung wilayah anda yang anda tempatu ya seperti ini ini kalau kita program cara yang kedua oke langsung selanjutnya anda ingin program anda penuh dengan keseluruhan utamakan anda menggunakan antena digital ya kalau antena digital ini ada adapter masuk pada listrik kemudian yang satunya masuk ke TV terus yang antena salur antena masuk pada antena itu ya digital yang diatas itu seperti itu karena apa antena digital ini memiliki suatu booster atau penguat sinyal ya seperti itu jadi tampilan gambar tidak akan terputus-putus kalau kita menggunakan antena biasa tampilan gambar ini akan terputus-putus ya seperti apa ya tidak bisa menangkap sinyal seperti itu kalau kita menggunakan antena digital tampilan gambar dengan keseluruhan program itu akan berjalan lancar ya tidak terpatah-patah atau terputus ya seperti itu dan untuk bagi anda semua yang mau beli bisa beli online ya di toko-toko online banyak juga yang dijual tapi usahakan yang amanah ya saya sarankan kalau mau beli online lihat dulu komentarnya jangan buru-buru langsung dipesan ya khawatirnya nanti tidak sesuai barang yang kita inginkan dan untuk harganya lumayan ya sekitar seratus 70 atau ada yang terserah pilihan anda mungkin kalau barang elektronik itu kebanyakan yang mahal yang lebih bagus karena yang bermerek itu adalah yang bermutu menurut pribadi saya sendiri oke mudah-mudahan anda mengerti ini dan untuk yang bertanya silahkan komentar di bawah komentar saya ya di video ini dan untuk memindahkan suatu program cara edit ya kalau di program ini biasanya itu ada tampilan seperti ini ya saya praktekan kita mengedit tapi kebanyakan kalau editan ini kita oper ya seperti satu taruh di dua itu tergantung jenis Smart TV nya ya ada yang bisa di edit ada juga yang tidak bisa di edit ini TV Smart TV LED ya 32 ini lebar tampilannya itu lebar gambarnya jernih karena penangkapan sinyalnya juga bagus oke sekian dari kami mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua dan untuk bagi para orang-orang awam yang tidak mengenal TV digital bisa tanya kalau ada waktu nanti saya akan jawab dengan sejujurnya saya tidak membohongi anda karena di sini saya cuma berbagi pengalaman saya sekian dari kami kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terima kasih terima kasih terima kasih